Raja Wali Emas, Jilid 10. Giamkin lari ke sana kemari, namun burung itu terus mengejar dan sinar hijau bersuitan di atas kepalanya. Giamkin menjadi pucat sekali, keringat dingin bercucuran keluar. Dia menjatuhkan diri, bergulingan, tapi kemanapun juga dia selalu dikejar oleh sinar hijau itu yang diikuti suara ketawa. Baru sekarang pelinga Giamkin mendengar suara ketawa yang mengerikan sekali, tidak semerdu tadi. Mampus kau, hai hai hik, mampus kau. Akibatnya, Giamkin yang belum sekalipun terkena anak panah itu menjadi lemah saking lelah dan ketakutan. Gerakannya melambat dan mendadak sepasang cakar burung yang kuat sekali mencengkeram tubuhnya di bagian dada dan kepala. Terdengar suara daging dan kulit dirobek-robek diiringi suara ketawa melengking tinggi dari kuahong. Beberapa kali Giamkin mengeluarkan pekek kesakitan dan ketakutan, kemudian hening kembali di situ. Ketika burung Raja Wali yang ditunggangi kuahong itu kembali terbang ke atas, di bawah pohon raksasa itu tertinggal tubuh Giamkin yang diam tak bergerak dan dalam keadaan mengerikan sekali. Pakainya robek-robek, dan penuh darah yang bercucuran dari dada dan mukanya yang juga sudah terobek-robek oleh cakar-cakar tajam tadi. Matanya sebelah kiri hancur, telinga kirinya juga lenyap, mulutnya robek lebar, kulit pada dadanya terbeset dan lengan kirinya tadi sudah dicengkeram sedemikian rupa oleh cakar Raja Wali sehingga semua urat-urat besarnya terputus dan kini lengan kiri itu kaku dengan jari-jari mencengkeram saking menahan sakit. Matikah Giamkin? Pada saat itu masih belum, karena masih terdengar rintihan perlahan dari dadanya. Akan tetapi kalau ada orang yang menyaksikan keadaannya, orang itu tentu tak akan mengharapkan dia dapat hidup lagi. Sementara itu, Li Giyok terus berlari cepat sambil menangis terisak-isak. Ia telah terlepas dari cengkeraman tangan Giamkin. Akan tetapi apa gunanya? Lebih baik ia mati saja. Mana mungkin dia dapat memandang wajah suaminya lagi? Lebih baik dia mati daripada menanggung Aibi yang hebat. Lebih baik ia terjun ke dalam jurang yang curam. Akan tetapi, apapula artinya kalau ia mati tanpa ada yang mengetahuinya kelak? Tetap saja dia akan mati dalam keadaan menanggung malu. Lebih baik dia kehoasan dan mati di sana agar suaminya kelak tahu bahwa ia telah menebus Aibi itu dengan nyawanya. Di hoasan dia harus mati, supaya suaminya tahu bahwa sampai detik terakhir ia masih teringat kepada suaminya, masih ingin mendekatinya walaupun hanya dengan maksud mendekatkan arwahnya dengan hoasan. Selain itu, alangkah akan besar dosanya kalau dia mati dengan membawa anak di dalam kandungannya. Bukankah hal itu sama artinya dengan dia membunuh anak itu, anaknya, anak suaminya? Tidak, ia harus menanti, biarpun hatinya akan remuk redam. Dia harus menanti sampai anak dalam kandungannya yang sudah tiga bulan itu lahir. Li Giok berlari terus sampai akhirnya tubuhnya terguling menggeletak di tengah hutan saking tak kuat lagi, saking lelahnya. Sambil merintih-rintih ia merangkak ke bawah pohon yang bersih, lalu membaringkan tubuh dan pikirannya melayang-layang. Hidupnya rusak oleh Giam Kin. Yang menjadi biang keladi adalah Kim Tau, Tian Li dan Hek Hawe Aku Ibu. Semangatnya sebagai seorang gagah dalam diri Li Giok bangkit ketika ia mengingat akan ketiga orang ini. Akan sia-sia belaka kalau ia mati sebelum ia mampu membalas, sebelum ia mampu melenyapkan tiga manusia iblis itu dari permukaan bumi. Kepandainya memang masih belum begitu tinggi untuk mampu mengalahkan mereka, akan tetapi ia dapat memperdalam kepandainya. Setelah tidur semalam di hutan itu, pada keesokan harinya Li Giok lalu melanjutkan perjalanannya dengan hati yang sudah mengambil dua buah keputusan, yaitu sebelum ia membunuh diri untuk mencuci noda pada dirinya, ia harus lebih dahulu melahirkan anak dalam kandungannya, kemudian tugasnya yang kedua ialah membunuh tiga orang musuh besarnya itu. Ia tidak boleh mati sekarang, ia malah harus kuat dan harus bisa memperdalam ilmunya. Pikiran inilah yang menyelamatkannya Wali Giok dan dengan hati teguhnya muda ini melanjutkan perjalanannya menuju Hoasan. Gunung Minsan berada di tapa batas antara Provinsi Sucuan, Cenghai, dan Kansu. Gunung ini amat indah pemandangannya dan merupakan pegunungan yang subur sekali. Sungai-sungai besar yang amat terkenal seperti Sungai Yang Cek Yang dan Sungai Kuning boleh dibilang mendapatkan sumber mata airnya dari pegunungan Minsan ini, sungguh pun masih banyak pegunungan lain yang menjadi sumbernya pula. Salah satu di antara puncak-puncak pegunungan Minsan inilah menjadi tempat tinggal Sungbun Kwei Kue Elun yang dahulunya amat terkenal di dunia Kang Ong dengan julukan Sungbun Kwei. Ia dijuluki Sungbun Kwei, setan berkabung, sebab selalu memakai pakaian putih berkabung semenjak istrinya meninggal dan ia hidup merantau bersama dengan putri tunggalnya, Kue E Bligoat. Sesudah sekarang Kue E Bligoat menikah dengan Tan Beng San dan hidup bahagia di Minsan, Kue Elun ini tidak patut lagi dijuluki Sungbun Kwei karena ia tak lagi berpakaian berkabung, juga tak lagi hidup seperti yang sudah-sudah, yaitu seperti manusia iblis yang ditakuti orang. Kakek ini sekarang hidup tenang dan tenteram di pegunungan Minsan ini, malah setiap hari bertani atau semedi memperdalam ilmu batinnya. Adapun Kue E Bligoat yang dahulunya gagu, tapi sekarang telah sembuh menjadi istri yang cantik jelita dan penuh kasih sayang bagi Beng San suami istri ini bersama Kakek Kue E hidup aman dan damai di Minsan. Akan tetapi, nasib manusia memang tidak menentu seperti air laut, kadang-kadang surut. Baru beberapa bulan saja mereka hidup penuh madu kasih dan kebahagiaan di Minsan, datanglah seorang tosu dari Hoa San Pai yang minta bantuan Beng San untuk menolong Hoa San Pai yang sedang ditimpa malapetaka karena pengamukan Kuahong. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Beng San yang mengingat akan hubungannya dengan Hoa San Pai dahulu, terpaksa pergi meninggalkan istrinya yang tercinta untuk membantu Hoa San Pai. Kepergiannya ini diakhiri dengan kehancuran hatinya sehingga membuat ia tidak berani pulang dan tidak berani bertemu muka dengan istrinya. Berbulan-bulan Bigoat menunggu kembalinya suaminya dengan hati penuh rindu dan kekhawatiran. Akhirnya ia tidak dapat menahan lagi hatinya yang penuh rasa kegelisahan. Ia takut kalau-kalau suaminya tertimpa bencana karena sudah terlalu lama meninggalkan rumah tanpa ada kabar beritanya dan juga tidak kelihatan pulang. Akhirnya Bigoat lalu minta pertolongan ayahnya untuk pergi menyusul Beng San ke Hoa San dan mencarinya sampai dapat. Hem, baru ditinggal beberapa bulan saja kah sudah ruwal kue Elun mengomel. Sudah lama aku tidak meninggalkan gunung, kalau turun gunung aku takut akan kumat penyakitku yang lama. Kakek yang dulu dijuluki setan berkabung itu mula-mula menolak permintaan putrinya. Ia sudah mulai senang dengan hidup bersunyi di puncak yang indah itu, hidup menikmati ketenteraman di hari tua. Ayah, jangan salah mengerti. Bukan sekali-kali karena aku terlalu manja dan tidak bisa ditinggalkan suami yang pergi menjalankan tugas sebagai orang gagah. Tetapi, harap ayah ketahui bahwa sekarang kandunganku sudah lima bulan. Bagaimana kalau sampai tiba saatnya melahirkan tidak ada ayahnya di sini? Ayah, apakah kau tidak kasihan padaku suara bigoat menggetar dan hati kakek yang dulu dianggap manusia iblis itu mencair? Baiklah, baiklah, dasar bocah yang jadi mantuku itu tidak tahu diri. Akanku cari dia dan kusret pulang. Sambil mengomel panjang pendek, kakek yang pernah menjadi tokoh nomor satu di dunia Kang Ou sebelah barat itu akhirnya turun gunung meninggalkan Minsan untuk menyusul dan mencari anak mantunya. Teng Beng San sebulan sudah songbun Kwe I Kwe Elun meninggalkan Minsan. Pada suatu sore bigoat duduk seorang diri di halaman depan rumahnya. Dengan penuh harapan, seperti setiap sore yang lalu, dia duduk menanti kalau-kalau ayah dan suaminya pulang. Para pelayan yang tak kurang enam orang banyaknya, sudah selesai bekerja dan sedang asyik mengobrol di belakang rumah. Bigoat duduk seorang diri menghadapi cangkir teh dan makanan yang mengandung khasiat penguat badan. Ayahnya banyak memberikan makanan seperti ini untuknya. Mendadak dia mendengar suara aneh di udara. Ketika dia mengangkat muka, bigoat terheran-heran melihat seekor burung yang besar dan indah sekali terbang berputaran di atas puncak itu. Cahaya matahari senja yang merah membuat bulu burung itu kelihatan kuning kemerahan, amat indahnya seperti emas. Ahaha, burung Raja Wali kalau aku tidak salah, kata bigoat kagum sekali. Mendadak wajahnya berubah dan nyonya muda ini cepat barikit berdiri dari kursinya. Ia melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib. Ada seorang wanita menunggang burung Raja Wali itu. Mimpikah aku gumamnya seorang diri sambil menggosok-gosok matanya? Tidak, ia tidak mimpi. Malah kini burung itu menukik turun dan tak lama kemudian burung itu sudah sampai di atas tanah, hanya belasan meter jauhnya dari tempat bigoat berdiri. Wanita muda dan cantik itu melompat turun dari punggung Raja Wali. Dengan hati berdebar-debar bigoat mendapatkan kenyataan bahwa wanita itu sedang mengandung. Malah perutnya lebih besar daripada perutnya sendiri. Kandungan wanita itu sudah tua. Wanita itu melangkah maju, agak terhuyung-huyung. Bigoat adalah seorang yang pada dasarnya memiliki budi yang halus. Melihat wanita yang mengandung tua ini terhuyung-huyung dan nampak letih, mukanya pucat, ia cepat lari menghampiri dan merangkul pundaknya. Hati-hatilah, Cici, katanya halus. Wanita itu bukan lain adalah Kua Hong. Kemarahannya ketika tadi turun dan menduga bahwa wanita cantik yang juga sudah mengandung di depannya itu tentulah istri Beng San, agak merada oleh sikap halus bigoat. Pernah ia melihat bigoat, akan tetapi hanya sebentar maka ia sudah lupa lagi. Demekian pula bigoat, biarpun pernah bertemu dengan Kua Hong, tapi karena baru sekali dan hanya sebentar, ia pun sudah lupa lagi. Di mana Beng San? Aku ingin bicara dengannya, berkata Kua Hong menahan marah, suaranya agak ketus dan sama sekali ia tidak menyambut baik sikap halus dari bigoat tadi. Bigoat terkejut, tapi ia menjawab juga. Suamiku sudah beberapa bulan turun gunung, sampai sekarang belum pulang, jawabnya masih halus dan hati-hati ia bertanya, tidak tahu siapakah Cici ini dan ada keperluan apalah mencari suamiku? Hmm, jadi kau ini bigoat, darah baju merah yang dulu gagu itu tanya Kua Hong, suaranya mengejek dan pandang matanya menyapu bigoat dari atas ke bawah. Kini bigoat mulai curiga. Pandang matanya tajam menyelidik. Kau siapakah dan apa keperluanmu datang ke puncak Minsan ini? Heh, kau sudah lupa kepada aku. Aku Kua Hong. Oh, murid Hoa San Pai. Bodoh. Ketua Hoa San Pai, bukan murid. Aku datang mencari bengsan mana dia? Sudah ku katakan tadi, dia sedang pergi, bigoat mulai tak senang hatinya. Aku mencari bengsan, bukan suamimu. Bengsan adalah suamiku jawabnya bigoat sekarang agak ketus. Kua Hong tersenyum mengejek, lalu melirik ke arah perut bigoat. Dia bertanya penuh ejekan, berapa bulan kau mengandung? Hei, kenapa wajah bigoat menjadi merah sekali? Kalau dia tidak ingat bahwa yang mengajukan pertanyaan ini pun sedang mengandung, tentu ia akan menjadi marah. Sudah enam bulan, mengapa? Kembali Kua Hong tersenyum mengejek. Seharusnya tadi kau bilang baru enam bulan, bukannya sudah enam bulan. Jadi baru enam bulan, kan? Lihat kandunganku ini sudah sembilan bulan. Mana lebih dulu? Sebelum menjadi suamimu, bengsan sudah menjadi ayah dari anak yang ku kandung ini, tahu. Seketika wajah bigoat menjadi amat pucat. Ucapan Kua Hong itu betul-betul merupakan pedang yang menusuk tembus jantungnya. Gemetar seluruh tubuhnya dan suaranya pun menggigil ketika ia berseru, Kau, kau bohong. Kua Hong memperlebar senyumnya. Kalau tak percaya kau tanyakan saja kepada bengsan hayo, mana dia? Panggil dia keluar, dia harus menyaksikan kelahiran anaknya. Tiba-tiba Kua Hong mengeluh sambil memegangi perutnya. Dia sedang pergi, hei, bagaimana ini? Kau kenapa, cici? Bingung juga bigoat melihat Kua Hong tiba-tiba terhuyung dan tentu sudah roboh kalau tidak cepat dia tangkap lengannya. Dia melihat wajah Kua Hong pucat sekali, mulutnya merintih-rintih dan keadaannya hampir pingsan. Memang pada dasarnya bigoat seorang yang berhati mulia. Biarpun ia tadi marah sekali dan perasaannya seperti ditusuk-tusuk mendengar ucapan Kua Hong, akan tetapi melihat keadaannya muda yang akan melahirkan itu dia menjadi tidak tega dan cepat-cepat menolong. Biarlah, aku, aku harus melahirkan, di tempat tinggal. Beng San, demikian Kua Hong mengeluh perlahan ketika suluman. Sementara itu, bigoat sudah berseru memanggil para pelayannya dan Kua Hong lalu digotong masuk ke dalam rumah. Karena dia sendiri sedang mengandung, maka bigoat memang sudah mengundang seorang wanita tua yang ahli menolong orang beranak dan yang disuruh tinggal di rumahnya. Maka Kua Hong dapat menerima pertolongan yang cepat. Dalam keadaan setengah sadar saking menahan sakit, Kua Hong mengigau dan bercerita kepada bigoat tentang hubungannya dengan bengsan dulu, juga tentang pertemuannya yang terakhir. Semua diceritakan oleh Kua Hong sehingga bigoat yang mendengarkan ini hanya dapat menangis dengan hati hancur. Dia amat mencinta bengsan, Sejak dahulu ia mencinta bengsan dengan seluruh jiwa raganya. Ia tidak merlah kalau bengsan membagi cintanya dengan wanita lain, maka dapat dibayangkan betapa hebat dan parah luka yang ditimbulkan oleh penuturan Kua Hong ini di dalam hatinya. Pada tengah malam hari itu, dari dalam rumah bigoat terdengarlah suara pertama dari seorang bayi yang baru saja terlahir. Tangisnya memecahkan kesunyian malam, jaring melengking. Tangis seorang bayi laki-laki yang montok dan sehat. Tidak lama kemudian terdengar lengking lain susul-menyusul menjawab tangis bayi ini, suara lengking tinggi yang datangnya dari atas rumah. Itulah suara lengking Raja Wali Emas yang menanti munculnya Kua Hong sambil mendekam DL atas wungan genteng rumah itu. Entah mengapa binatang itu melengking? Mungkin karena tangis bayi itu hampir sama dengan suaranya sendiri. Meskipun hatinya hancur, siang malam bigoat menunggui Kua Hong dan merawatnya dengan baik. Sepekan kemudian Kua Hong sudah sembuh. Dia menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang, lalu ia keluar dari rumah itu memanggil Raja Wali Emas. Burung itu yang mulai tak sabar dan setiap hari berkau-kau di depan rumah, menjadi girang sekali dan menyambar turun. Bigoat yang berwajah pucat sekali mengikuti Kua Hong dari belakang. Cici Hong, kau baru sepekan melahirkan, jangan pergi dulu, katanya menahan. Akan tetapi Kua Hong tidak peduli. Ia membawa anaknya melompat ke arah punggung Raja Wali, lalu berkata, katakan kepada Beng San kalau dia pulang, bahwa aku tidak bisa membunuhnya karena kalah kuat, dan aku juga tak bisa membunuhmu karena kau telah menolongku ketika aku melahirkan. Akan tetapi kelak anak inilah yang akan membunuh Beng San, kau dan semua anak-anak dan keluargamu. Setelah berkata demikian, Kua Hong menepuk-nekuk leher Raja Wali Emas yang segera melengking tinggi dan melesat, terbang ke atas dengan cepat sekali. Untuk beberapa lama Bigoat berdiri bengong, kemudian dia mengeluh dan tubuhnya menjadi lemas. Dia roboh pingsan di depan pintu rumahnya. Para pelayan segera mengejar keluar dan sibuk menolong nyonya muda yang menderita kehancuran hati ini. Bigoat jatuh sakit dan semenjak hari itu ia tidak kuat lagi bangun dari tempat tidurnya. Badannya panas dan setiap kali panasnya naik, dia selalu mengigau menyebut-nyebut nama suaminya dan Kua Hong. Setiap kali ia berusaha untuk tidak mempercayai semua omongan Kua Hong, namun hal itu amat sukar baginya. Diharap-harapkan kedatangan suaminya supaya dia dapat bertanya mengenai Kua Hong. Pengharapan bahwa suaminya akan menyangkal semua itu merupakan sinar kecil yang masih menerangi hatinya, penuh harapan. Akan tetapi, suaminya tidak kunjung pulang, malah ayahnya yang mencari dan menyusul suaminya itu belum juga pulang. Dua bulan ia jatuh sakit itu, sementara kandungannya makin besar, sudah delapan bulan lamanya dia mengandung. Pada suatu sore, datanglah songbun Kwei Kue Elun Bigoat yang sudah agak kuat segera turun dari tempat tidurnya dan keluar meliambut. Ayah, mana dia? Mana Beng San tanyanya dengan nada suara penuh harapan. Kwei Elun kaget sekali melihat puterinya menjadi begini kurus dan wajahnya begini pucat. Bigoat, kau kenapakah? Sakitkah kau? Tanyanya gugup sambil melangkah maju. Ayah, mana suamiku? Mana Beng San Koko Bigoat tidak mempedulikan pertanyaan ayahnya, tapi mendesak menanyakan suaminya. Terpaksa Kwei Elun menjawab, aku tidak dapat menjumpai dia. Kabarnya dia ke utara, mungkin terlibat lagi dalam urusan pemberontakan terhadap Kaisar Baru. Ah, anak itu memang tak tahu diri. Kekecewaan hebat merupakan palu godam yang menghantam pertahanan terakhir di hati Bigoat. Matanya terbelalak, kemudian tertutup dan tubuhnya limbung. Cepat Kwei Elun merangkul dan ayah yang gelisah dan keheranan ini segera memondong tubuh puterinya, dibawa masuk ke dalam kamar Bigoat. Dengan suara parau Kwei Elun memanggil pelayan-pelayan yang segera berlari-larian mendatangi, memaki-maki mereka yang dikatakan tidak melayani Bigoat sebaiknya. Setelah siuman kembali Bigoat hanya menangis terus, tidak mau menjawab pertanyaan ayahnya. Dan pada malam itu juga Bigoat melahirkan kandungannya yang belum penuh sembilan bulan itu. Kelahiran yang sukar sekali, membuat nenek yang membantunya bermandikan pelahuh, para pelayan kebingungan dan semua ini membuat Kwei Elun yang menjaga di luar kamar menjadi makin gelisah. Beberapa kali Bigoat pingsan dan kalau sudah siuman dia memanggil-manggil nama Bengsan, mengeluh tak kuat lagi. Akhirnya menjelang pagi lahirlah bayi dalam kandungannya. Tangisnya keras sekali, membuat Kwei Elun melonjak kaget dari tempat duduknya. Lalu bagaikan gila kakek ini lalu mendorong pintu kamar untuk segera melihat wajah cucunya. Apa yang ia lihat? Ia berdiri tegak bagai patung raksasa. Mukanya pucat, matanya melotot selebar-lebarnya, bukan memandang kepada bayi laki-laki yang bergerak-gerak dan menangis hebat itu, melainkan ke atas ranjang, memandang kepada Bigoat yang telentang tak bergerak, dengan metu setengah terbuka dan mulut menyeringai kesakitan, wajah yang putih dan metu yang tidak bersinar lagi karena berbareng dengan lahirnya bayinya ibu muda yang malang ini telah ditinggalkan nyawanya. Untuk beberapa lama songbun Kwei Kwei Elun berdiri tegak dengan muka pucat, telinga seperti tuli tidak mendengar suara tangis bayi yang bercampur dengan suara tangis para pelayan, tidak melihat betapa nenek pembantu kelahiran itu sangat sibuk membersihkan bayi kemudian membungkusnya dengan kain putih bersih. Akhirnya tampak air metu berkumpul di pelupuk metu tua itu, lalu setetes demi setetes air metu itu mengalir turun. Bibir kakek itu bergerak-gerak, lalu terdengar suaranya parau, Bigoat, kenapa kau mati? Habis aku bagaimana? Berulang-ulang kalimat ini keluar dari mulutnya, kemudiannya menubruk maju dan kakek ini lalu menangis menggerung-gerung sambil memeluki mayat Bigoat. Sampai lama ia menangis bagai anak kecil. Saat ia mengangkat kembali mukanya yang menjadi basah air mata, matanya merah dan mengerikan. Ia sudah berhenti menangis secara tiba-tiba, lalu ia memandang kesana kemari, menyapu ruangan itu dengan sinar matanya yang ringas. Ketika ia melihat nenek pembantu kelahiran yang duduk di pojok dengan ketakutan, ia melompat maju dan sekali terkam nenek itu sudah diangkatnya lalu dibantingnya ke lantai. Sekali banting saja nenek itu tidak berkutik lagi, kepalanya pecah dan nenek yang malang itu tewas tanpa dapat bersambat lagi, sembun kwekwek elun makin beringas, matanya liar. Ampun, loya, cuan tua, ampun, hamba semua tidak berdosa. Nyonya muda jatuh sakit setelah kedatangan seorang nyonya yang mengaku bernama Kuahang dan yang melahirkan anak di rumah ini. Menurut pengakuannya, nyonya Kuahang itu adalah istri pertama si yaoya, suan muda, eh, bukan istri, hubungan di luar nikah, datangnya menunggang Raja Wali Emas, mengerikan sekali, loya, semenjak itulah nyonya muda lalu jatuh sakit. Mendengar ini, kwek elun mengeluarkan suara menggereng bagi seekor binatang buas, lalu terdengar suaranya, bengsan, keparat kau, mampus kau olahku. Tubuhnya yang tinggi besar itu bergerak lagi, kini sekali sambar ia telah mencengkeram buntalan kain yang terisi bayi yang masih menangis nyaring itu. Bukan main tangis bayi itu, seakan-akan dalam kelahirannya sekaligus ia menangisi kematian ibunya. Begitulah hiranak ini sudah harus menghadapi kematian ibunya. Betapa memilukan. Mampus kau. Mampus kau kwek elun mengangkat buntalan itu tinggi-tinggi seperti hendak membantinya. Loya, ampunkan anak itu yang tidak berdosa. Loya, ampun. Jangan, Loya, jangan para pelayan itu menjerit-jerit. Jerit tangis pelayan ini seakan-akan menyadarkan kwek elun, matanya tidak lagi menatap buntalan, melainkan liar menyapu ke kanan-kiri, kemudian terdengar ia menggereng dan tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Kakek itu lari keluar dan turun gunung membawa buntalan bayi, cucunya yang baru saja lahir. Tidak ada jalan lain bagi para pelayan itu kecuali mengurus jenazah Bigoat dan nenek Bidan itu. Dengan bantuan penduduk kampung di kaki bukit yang mereka minta bantuan, dua jenazah itu dikuburkan di belakang rumah dengan upacara sederhana. Para pelayan itu hanya dua yang tinggal untuk mengurus rumah dan menanti kembalinya bengsan. Rencana yang baru saja dirundingkan oleh utusan Raja Muda Lu Siawong dan Ho Ai Siawong, benar-benar dilaksanakan oleh dua golongan yang haus akan kedudukan dan berusaha menggulingkan kekuasaan kaisar baru, Tacu. Mereka ini benar-benar terlalu percaya kepada kekuatan sendiri sehingga biarpun rahasia mereka itu telah diketahui oleh licu dan bengsan yang sudah berhasil meloloskan diri, akan tetapi tetap saja mereka melanjutkan rencana itu. Mereka berhasil mengumpulkan banyak sekali pasukan bajak dan perampok, juga pihak Raja Muda Lu Siawong yang bertugas merampas tahta selagi kaisar pergi, berhasil menghasut pasukan besar tentara. Pada hari yang telah ditentukan, rombongan kaisar Tacu berangkat meninggalkan kota raja menuju ke utara, yaitu ke kota raja lama di Peking. Rombongan ini dikawal ketat oleh sepasukan tentara pilihan, yaitu para pengawal pribadi kaisar. Sebagai seorang bekas Panglima Perang, kaisar Tacu tidak merasa gentar melakukan perjalanan jauh ini walaupun dia sudah tahu akan adanya banyak golongan yang tidak suka kepadanya karena tidak diberi kedudukan tinggi seperti yang mereka inginkan. Akan tetapi sama sekali kaisar ini belum tahu akan siasat busuk yang direncanakan oleh Hoa Siawong dan Raja Muda Lu Siawong yang sudah bersekongkol itu. Di sepanjang jalan rakyat diusun menyambut kaisar baru itu dengan meriah. Tampaknya rakyat amat mengagumi kaisar yang telah berhasil membebaskan negara dari penjajahan bangsa Mongol itu. Orang-orang bersorak memberi hormat, di mana-mana rombongan kaisar disambut dari tarian daerah. Malah setiap dusun tentu mengutus orang-orang muda yang gagah perkasa untuk mengiring rombongan ini sampai di dusun lain, lalu diganti oleh para muda dusun ini, demikian seterusnya. Kaisar amat kelembira dengan ini semua. Kaisar menyangka bahwa hal itu memang sudah semestinya karena rakyat merasa sangat kelembira dapat terbebas dari penjajahan. Sama sekali kaisar ini tidak tahu bahwa biarpun sudah terbebas daripada penjajahan Mongol, sesungguhnya rakyat kecil apalagi para petani masih sama sekali belum bebas daripada belenggu penjajahan para tuan tanah yang kadang-kadang malah lebih keras dan kejam daripada penjajah Mongol sendiri. Juga kaisar ini tidak tahu bahwa sebagian besar dari para pengirim ini, yang terlihatnya sebagai orang-orang kampung, sebenarnya adalah orang-orang gagah dari peklian pai dan para bekas pejuang yang setia kepadanya. Mereka ini anak buah dari tanhok yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga rombongan kaisar selalu terkawal anak buahnya. Malah masih banyak lagi orang yang mengawal secara sembunyi, ada yang mendahului lombongan, dan ada pula yang mengiring dari jauh di belakangnya. Tanhok memang hebat. Raksasa ini semenjak berkecimpung dalam perjuangan ternyata sudah makin matang sebagai seorang pemimpin dan pengatur siasat yang ulung. Secara cepat sekali, sesudah dia mendengar penjelasan dari Beng San tentang persekongkolan antara Beng Kui dan Hoai Semong, ia pergi ke kota raja dan bersama para panglima pasukan yang setia kepada kaisar itu lalu berunding dan membuat rencana. Cepat sekali dia menyiapkan pasukan peklian pai dan kawan-kawan seperjuangan yang terpilih, yaitu orang-orang yang memiliki kepandayan cukup tinggi, untuk secara diam-diam mengiringi, mengawal atau melindungi rombongan kaisar yang hendak pergi ke utara. Juga Beng San sendiri ia serahi tugas yang paling berat, yaitu mengawal kaisar secara sembunyi. Tanhok maklum akan kelihayan Beng San, maka tugas penting ini ia serahkan kepada Beng San, sedangkan ia sendiri perlu mengatur pasukan gabungan di kota raja untuk menindas dan menggempur pemberontakan dari dalam yang hendak dilakukan oleh Raja Muda Lu Xiaowong. Pada saat kaisar menggunakan perahu naga menyeberangi sungai Wong Ho, keadaan di sungai juga ramai bukan main. Para nelayan seakan-akan datang dari segenap penjuru untuk mengeluh-eluhkan kaisar baru ini. Juga di sini kaisar tidak tahu bahwa para nelayan ini sebagian besar adalah anggota-anggota peklian pai, malah ada pula beberapa orang anak buah Ho'ai Semong yang menyelinap, dan ada beberapa orang pembunuh datang untuk mencari kesempatan baik menghabiskan nyawa kaisar tacu. Maka, amat kagetlah kaisar dan para pengiringnya ketika perahu sampai di tengah sungai di kanan-kiri perahu tiba-tiba timbul enam mayat di permukaan air. Mayat-mayat ini adalah mayat orang-orang yang tadinya berusaha melubangi perahu dengan jalan menyelam di bawahnya. Namun anak buah Tan Hock yang waspada dan memang sudah dipilih ahli-ahli dalam air, telah mengetahui akan hal ini dan cepat mereka itu pun menyelam. Terjadi pertandingan di bawah perahu, di dalam air yang amat hebat tanpa diketahui oleh mereka yang berada di permukaan air. Tahu-tahu mayat para penjahat itu timbul di permukaan air mengagetkan semua orang. Kaisar buru-buru memerintahkan agar perahu dipercepat penyeberangannya. Sesudah sampai di seberang sungai Wong Ho sebelah utara dan rombongan memasuki sebuah hutan yang amat lebat, mulailah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Ho Ai Semong dan pasukannya yang sudah beberapa hari menghadang di tempat ini. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai bergemuruh dan pasukan bajak dibantu oleh pasukan mereka yang tak puas melihat Ciu Goan Chiang menjadi Kaisar, lantas berserabutan keluar dari tempat persembunyian dengan senjata di tangan. Bunuh Ciu Goan Chiang. Seret Kaisar lalim. Demikianlah ucapan-ucapan yang ditujukan kepada Kaisar. Mulailah terjadi pertempuran hebat antara para penyerbu dan para pengawal Kaisar. Makin lama semakin banyaklah penyerbu. Kaisar sendiri tampaknya tenang-tenang saja karena semenjak penyeberangan tadi tidak memperlihatkan diri, terus bersembunyi saja di dalam tandunya yang sekarang terpaksa diturunkan dan dilindungi oleh beberapa orang pengawal pribadi. Tiba-tiba Ho Hai Semong sendiri, tiga orang kepala bajak yang lihai itu, meloncat ke dekat tandu Kaisar ini. Mereka memang sengaja mengincar Kaisar dan hendak turun tangan sendiri. Melihat tandu dengan tanda pangkat Kaisar, serta bendera berkibar di atasnya, Ho Hai Semong girang sekali. Mereka mengeluarkan tanda suitan. Lalu bermunculan Hek Hwe Akwibo, Kim Tau Tian Li, dan masih banyak lagi kepala rampok dan orang-orang dari golongan Hek Tu, Jalan Hitam, datang menyerbu ke tempat itu. Para pengawal pribadi dengan gigih menyambut serbuan orang-orang ini, namun dalam beberapa gebrakan saja robohlah belasan orang pengawal. Lui Chaisi baju besi sendiri dengan sebuah loncatan meninggalkan kawan-kawannya yang sedang menandingi para pengawal pribadi itu, langsung mendekati tandu. Senjatanya berupa dayung baja yang besar berat itu sudah diayungnya, mulutnya berseru. Hahaha, Ciu Go Anciang. Lihat baik-baik, ini Lui Chai datang untuk menghancurkan kepalamu. Tiba-tiba kain tenda dari joli itu terbuka dan keluarlah seorang laki-laki tua dengan tubuh menggiguh dan muka pucat. Tangan Lui Chai yang memegang dayung gemetar, ia berteriak sambil melangkah mundur. Kiranya orang yang berada di dalam joli itu bukanlah Kaisar, melainkan seorang yang menyamar sebagai Kaisar dan memakai pakaian Kaisar. Selaka serunya dengan muka pucat. Kita telah terjebak, dia bukan Kaisar. Sementara itu, para pengawai pribadi Kaisar amat repot menghadapi amukan para kepala bajak yang dibantu oleh Hak Hawe Akwi Bo dan Kim Tau Tian Li yang ganas. Akan tetapi tiba-tiba terlihat bayangan merah berkelebat cepat didahului sinar pedang yang gemilang. Robohlah beberapa orang penjahat seperti alang-alang di babat. Dalam waktu singkat saja pengamuk ini sudah berhadapan dengan Ho Hai Semong serta dua orang pembantunya yang paling dasyat bersama sepuluh orang lagi kepala rampok. Ho Hai Semong, kalian benar-benar ingin mampus teriakan yang nyaring tetapi merdu terdengar lantang. Kiranya yang muncul ini bukan lain adalah Cialicu yang sebenarnya sudah sejak tadi mengamuk di sebelah luar hutan untuk menerjang masuk. Seperti diceritakan di bagian depan, Licu juga sudah mendengar semua rencana busuk yang diatur oleh Beng Kui dan Ho Hai Semong, maka cepat-cepat gadis ini pulang menemui ayahnya dan menceritakan semua yang dia alami, kecuali pengalamannya dengan Beng San. Sebagai seorang patriot berjiwa besar, Butek Tiamong Tia Hui dan Marah bukan main mendengar bahwa muridnya yang pertama, murid yang dicintanya dan malah yang akan menjadi mantunya, telah menyianyakan Licu. Hal ini masih belum berapa hebat seperti ketika dia mendengar bahwa Beng Kui hendak berhianat. Wajahnya menjadi merah, matanya berkilat-kilat. Dia lalu menyuruh Licu berangkat lagi untuk melindungi Kaisar secara diam-diam, sementara dia sendiri pergi menuju ke kota raja untuk berhadapan dengan Beng Kui, muridnya. Demikianlah, Licu segera melakukan perjalanan cepat dan kedatangannya tepat sekali pada saat para pemberontak itu menyerbu ke dalam peperangan. Dia mengambuk dengan pedang pendek Leong Cuk Yam yang tajam dan ampuh. Ketika Ho Hai Semong melihat Licu, mereka menjadi marah sekali. Lui Chai melompat maju dan memaki, siluman cilik. Tentunya kau yang sudah membuka rahasia dan Kaisar sekarang sengaja bersembunyi. Kaulah yang bosan hidup. Sekarang kami tidak akan mau mengampuni mu lagi. Dayungnya lantas menyambar dasyat, akan tetapi segera ia tarik kembali ketika pedang Leong Cuk Yam sengaja dibabatkan oleh Licu sambil tersenyum. Lui Chai sudah mengenal ketajaman pedang itu dan kelihayan gadis ini, maka untuk bertempur seorang melawan seorang kiranya dia tak akan dapat menang. Jite, Semte, hayo kita binasakan bocah ini dulu teriaknya sambil memutar Dayung. Ki Yang Hun dan Tio Eksui yang juga merasa amat kecewa melihat bahwa yang duduk di dalam joli itu bukan Kaisar segera memutar senjata dan mengeroyok Licu. Sebentar saja Licu sudah sibuk dikeroyok tiga oleh Ho Hai Semong, seperti ketika ia dikeroyok di atas perahu dahulu itu. Akan tetapi ia tidak gentar dan pedangnya diputar cepat untuk melayani tiga orang musuhnya yang benar-benar tangguh itu. Sementara itu, Hek Hw Aku Ibo dan muridnya, juga para kepala perampok yang tadinya menyerbu ke sana untuk bersama-sama membinasakan Kaisar, sekarang sudah mulai bertempur kembali menghadapi para pengawal yang kini dibantu oleh orang-orang dari Pek Lian Pai yang tadinya menyamar sebagai petani dan nelayan. Makin lama makin banyak anggota-anggota Pek Lian Pai yang berdatangan. Bahkan yang mendahului rombongan Kaisar sudah pula diberitahu dan kini mereka datang menyerbu dari utara. Hal ini membuat para pemberontak terdesak hebat, apalagi karena di pihak Pek Lian Pai terdapat banyak orang-orang gagah yang tinggi kepandainya. Melihat pihaknya terdesak hebat, Ho Hai Semong menjadi gelisah. Bagaimana dapat muncul demikian banyaknya yang membantu Kaisar? Tidak salah lagi, ini tentu jebakan yang sengaja diatur oleh Kaisar yang dulunya juga seorang panglima perang yang pandai. Dan tentu karena rahasia mereka sudah dibocorkan oleh gadis putri Butek Yamong ini. Kemarahan Ho Hai Semong terhadap Lichu makin menjadi. Hek Hwe Akwibo, harap bantu kami menangkap gadis liar ini serului chai. Mendengar ini, Hek Hwe Akwibo yang tadinya sibuk menghadapi pengeroyokan banyak orang Pek Lian Pai, lantas bersuit keras. Inilah tanda bagi para anggota perampok untuk menahan penyerbuan musuh agar dia dan Ho Hai Semong tidak terganggu dalam usaha mereka menangkap Lichu. Setelah Hek Hwe Akwibo datang mengeroyoknya, sebentar saja Lichu menjadi terdesak hebat. Gadis ini dengan gigih mempertahankan dirinya. Ho Hai Semong dan Hek Hwe Akwibo, jangan banyak bertingkah mendadak terdengar bentakan nyaring dan tahu-tahu di situ sudah muncul bengsan dengan tangan kosong. Diam-diam Lichu Girang bukan main, akan tetapi melirik pun ia tidak mau ke arah bengsan. Adapun Ho Hai Semong ketika melihat kedatangan pemuda yang sangat lihai itu, seketika menjadi pucat. Serentak mereka menyerang pemuda yang bertangan kosong itu. Yang paling cepat menyambar tubuh bengsan adalah tambang di tangan Tiang Haun. Bengsan menggerakkan tangan menangkap kujung tambang. Sekali membetot tambang itu putus menjadi dua, tepat di tengah-tengah sehingga separoh tambang itu berada di tangan bengsan dan menjadi senjatanya. Ketika bengsan menggerakkan tambang itu, kiranya ia tidak kalah hebat memainkan senjata aneh ini daripada Tiang Haun. Licu mendapat angin. Pedangnya bergerak cepat, maka robohlah Tio Eksui sambil menjerit keras. Dadanya tertembus oleh Leong Chu Kiam. Tiang Haun menjadi gugup sekali sehingga kembali pedang Leong Chu Kiam menyerempet pundaknya. Dia memetik dan meloncat hendak lari, tetapi dari belakangnya menyambar dua batang tombak anggota Pek Lian Pai sehingga Tiang Haun juga roboh binasa. Dengan tambangnya bengsan menghadapi Lui Chai yang masih mengamuk mati-matian, dibantu oleh Hak Hawe Aku Ibu. Sedikit saja Lui Chai terlambat bergerak, jalan darahnya di dada telah disentuh oleh hujung tambang itu. Ia roboh lemas dan kembali pedang pendek Leong Chu Kiam di tangan Licu bekerja, menamatkan riwayat kepala Ho Ai Semong ini. Nona Chia, awas! Bengsan cepat meniup dengan mulutnya ke depan, malah mengebut-ngebutkan kedua tangan untuk mengusir asap beracun berwarna merah. Namun terlambat, Hak Hawe Aku Ibu tadi dengan cepatnya mengebutkan sapu tangannya dan asap kemerahan menyambar ke depan, ke arah Licu. Gadis ini baru saja menewaskan Lui Chai dan kurang waspada. Meski ia sudah mengelah karena mendengar seruan bengsan, tetapi masih ada asap yang memasuki hidungnya. Ia mengeluh, terhuyung-huyung dan pedangnya terlepas dari pegangan. Bengsan cepat-cepat memeluk dan memondongnya sambil menyambar Leong Chu Kiam. Ia masih melihat Hak Hawe Aku Ibu menyambar tangan muridnya melarikan diri di antara banyak orang yang bertempur. Ia tidak peduli lagi. Yang paling perlu Licu harus dibawa pergi dari tempat berbahaya itu. Sekali meloncat ia sudah lolos dari kepungan musuh, lalu mengerjakan kakinya untuk merobohkan setiap orang penghalang, langsung ia membawa Licu ke tempat sunyi di lain bagian dari hutan itu. Di bawah sebatang pohon besar yang sangat sunyi di dalam hutan itu, Bengsan cepat menurunkan Licu dan memeriksanya. Sedikit banyak dia juga sudah mempelajari ilmu pengobatan dari mertuanya, Sembun Kwe Iku Eilun, terutama mengenai akibat senjata beracun. Ketika menurunkan tubuh Licu dan melihat muka gadis itu, ia kaget bukan main. Wajah Licu sepucat salju dan napasnya sesak hampir berhenti. Dari mulut yang terengah-engah itu tercium bau wangi yang memuakan, yaitu bau racun asap kemerahan yang tak dikena tersedot oleh gadis ini. Bengsan lalu memutar otak. Menurut keterangan dari mertuanya, mengobati akibat dari keracunan hanya dua macam, pertama memasukkan racun yang berlawanan atau obat penawar ke dalam tubuh si sakit untuk memerangi racun itu. Kedua, mengeluarkan racun dari tubuh si sakit. Kalau Licu terluka oleh senjata beracun, ia dapat mengeluarkan racun itu dengan kera menyedot lukanya sehingga racun yang telah bercampur dengan darah itu dapat tersedot keluar. Adapun Licu terserang racun bukan melalui luka, melainkan racun itu langsung memasuki paru-parunya melalui mulut, bagaimana ia akan dapat mengeluarkan racun dari dalam paru-paru? Dalam bingungnya karena baru pertama kali ini menghadapi orang keracunan oleh racun asap, Bengsan cepat mengambil keputusan. Ia merasa yakin bahwa satu-satunya jalan untuk menolong gadis itu adalah mengeluarkan asap yang masuk ke dalam paru-parunya. Ia maklum pula atau dapat menduga bahwa kera pertolongan ini amat berbahaya bagi dirinya sendiri. Akan tetapi pada saat itu ia tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri. Untuk menolong orang, terutama orang seperti Licu ini, dia tidak perlu takut-takut untuk mengorbankan diri sendiri. Ketika sudah mengambil keputusan ini dan hendak mulai dengan usaha pertolongannya, tiba-tiba mukanya menjadi kehijauan karena ia merasa jengah dan malu. Akan tetapi ia mengeraskan hatinya. Pada saat nyawa Licu terancam bahaya seperti itu, ia tidak perlu ingat lagi akan tata susila kosong dan akan hukum adat yang berlaku tentang keselapanan antara pria dan wanita. Cepat ia mengangkat kepala Licu, lalu tanpa ragu-ragu ia membuka mulut gadis itu dengan jari tangannya. Kemudian ia menunduk dan menempelkan mulutnya sendiri pada mulut Licu lalu ia menyedot dengan pengerahan tenaga hikang sekuatnya. Ia merasa betapa hawa yang dingin laksana es memasuki rongga dadanya. Tubuhnya menggigil dan cepat ia melepaskan mulutnya, perlahan-lahan menurunkan kepala gadis itu dan ia lalu duduk bersila, mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya, menyalurkan lewakangnya untuk melawan hawa dingin di rongga dada itu. Hawa tayang di dalam tubuhnya segera bekerja. Dari pusarnya naik hawa panas bagai api membara, terus hawa panas ini ia desak ke atas, menyerbu ke rongga dada dan menghantam hawa dingin yang tadi memasuki dadanya melalui mulut Licu. Terjadilah perang tanding antara kedua hawa ini, akan tetapi tenaga dalam dan hawa tayang di tubuh bengsan memang mukjijat sekali. Dengan hati lega orang muda itu merasa betapa perlahan-lahan tetapi pasti hawa dingin itu buyar dan lenyap. Setelah hawa dingin di dalam rongga dadanya itu lenyap, ia membuka mata. Licu masih belum sadar dan napasnya masih terengah-engah biarpun tidak seberat tadi. Ia kembali menempelkan mulutnya pada mulut Licu dan menyedot lagi. Seperti tadi, hawa dingin memasuki dadanya, tapi sebentar saja buyar dihantam tenaga tayang. Girang hati bengsan tubuh gadis yang tadinya sudah dingin itu sekarang agak hangat dan ketika ia menyedot untuk keempat kalinya, ia merasa betapa tubuh Licu bergerak sedikit. Kalau saja bengsan tahu bahwa pada saat itu Licu sudah setengah sadar, sudah pasti ia akan cepat-cepat melepaskan mulutnya yang menyedot. Di lain pihak, Licu yang mulai sadar, seolah-olah dalam mimpi. Hampir ia tak dapat percaya akan pandangan mati dan perasaan tubuhnya sendiri. Benarkah orang itu bengsan? Dan benarkah bengsan melakukan perbuatan seperti ini terhadap dirinya? Saking kaget, malu, ngeri dan marah, Licu bengsan kembali. Bukan bengsan karena pengaruh racun asap, melainkan bengsan karena hantaman perasaannya melihat perbuatan bengsan terhadap dirinya. Ketika Licu siuman kembali, ia membelalakan kedua matanya. Ia melihat betapa muka bengsan sudah mendekati mukanya dan dalam anggapannya, bengsan sedang berbuat kurang ajar dan hendak menciumnya lagi. Di samping pemandangan yang mengagetkan ini, ia melihat hal lain yang membuat ia cepat menjerit sambil mendorong tubuh bengsan sekuat tenaga. Tubuh bengsan terpental.